Zuyang Yang dikirim ke Istana Es Gu Bingki Istana Es sangat dingin Begitu Wang Yuksi memasuki Istana Es, dia tiba-tiba merasakan hawa dingin Dia melirik Gu Bingki dan berkata, kamu tidur di sini Iya, kata Gu Bingki Lalu setelah kamu menikah dengan Istana di masa depan, apakah kamu akan membangun Istana Es di dalam Istana? Kata Wang Yuksi, panggilan Tiba-tiba rasa dingin menyelimutinya Gu Bingki memandang Wang Yuksi, sudah ku bilang, aku tidak akan menikahi Zuyang Yang Itu belum tentu benar Wang Yuksi berkata, jika Yang Yang baik-baik saja, kamu benar-benar akan menikahi Yang Yang Itulah satu-satunya cara, hanya dengan cara ini kamu dapat melindungi keluarga Gu Anda Lupakan saja, saya tidak akan ikut campur dalam urusan orang lain Saya tidak tahu apakah Yang Yang dapat bertahan Di dalam ruangan, Zuyang Yang sedang berbaring di tempat tidur Pakaian di bagian atas tubuhnya telah dilepas, memperlihatkan tubuh perempuan Zuyang Yang Ketika Gu Bingki masuk, Chen Yang sedang menyuntik Zuyang Yang Kali ini Chen Yang menggunakan 64 jarum Yin dan Yang Jarum ini khusus digunakan untuk menghidupkan kembali orang Bahkan jika Zuyang Yang mati, dengan bantuan jarum ini, Zuyang Yang bisa hidup kembali Wanita Gu Bingki menunjukkan ekspresi bingung setelah melihat tubuh Zuyang Yang 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 adalah seorang wanita Wang Yuksi berdiri di belakang Gu Bingki dan berkata Sekarang kamu tahu mengapa aku mengatakan bahwa hanya dia yang bisa menyelamatkan keluarga Gumu Zuyang Yang adalah seorang wanita Ini adalah rahasia besar Hanya segelintir orang yang mengetahui rahasia ini Sekarang, Gu Bingki juga tahu Ini berarti Gu Bingki memiliki kendali terbesar atas Zuyang Yang Setelah Chen Yang menyelesaikan akupuntur pada Zuyang Yang Dia berdiri dan mengerutkan kening Ada apa? Apakah situasinya buruk? Wang Yuksi bertanya Jantung Zuyang Yang terluka Chen Yang berkata Situasi ini serius Meskipun saya menggunakan 64 jarum yin dan yang untuk menyelamatkan nyawa Zuyang Yang Jika saya benar-benar ingin memperbaiki jantung dan membuat Zuyang Yang hidup Jarum 64 yin dan yang saja tidak cukup Tanda seru Apa yang harus kita lakukan? Wang Yuksi bertanya Biarkan aku memikirkannya Ketika Chen Yang mengatakan ini Matanya tertuju pada Zuyang Yang Suara Buddha Nirwana Tanda seru Tiba-tiba Chen Yang teringat artefak Zuyang Yang Suara Buddha Nirwana Wang Yuksi mendengar Chen Yang menyebutkan artefak yang dipegang oleh Zuyang Yang dan berkata Suara Buddha Nirwana telah mengenali pemiliknya dan hanya Zuyang Yang yang dapat menggunakannya Aku tahu Zuyang Yang yang dapat menggunakan suara Buddha Nirwana Selama Zuyang Yang tidak mati Tidak ada yang bisa artefak ini Wang Yuksi mengambilnya dia mengeluarkan suara Buddha Nirwana dan menyerahkannya kepada Chen Yang Chen Yang memegang suara Buddha Nirwana di tangannya dan memandang Gu Bingki dan Wang Yuksi Kalian berdua keluar dulu Kedua orang itu tidak tahu bagaimana Chen Yang akan menyelamatkan Zuyang Yang Jadi mereka tidak punya pilihan selain mendengarkan kata-kata Chen Yang dan berjalan keluar Chen Yang memegang suara Buddha Nirwana di tangannya dan merasakan besarnya kekuatan spiritual yang terkandung dalam suara Buddha Nirwana Artefak itu adalah artefak sungguh luar biasa Chen Yang berbicara dan mengguncang suara Buddha Nirwana Dang berdering, ding berdering Suara Buddha Nirwana hanya mengeluarkan suara biasa, bukan suara Buddha Nirwana yang digunakan Zuyang Yang sebelumnya Nirwana Buddha Yin, Anda harus tahu betul bahwa jika saya tidak menyelamatkan Zuyang Yang, dia akan mati Chen Yang berkata kepada suara Buddha Nirwana Sekarang, saya perlu menggunakan kekuatan spiritual Anda untuk menyelamatkannya Jika Anda ingin dia hidup, pinjamkan saya kekuatan spiritual Anda Bukankah Anda senjata ilahi? Perlahan-lahan ia dapat menyerap energi spiritual dan mengubahnya menjadi kekuatan spiritual Tidak ada respon dari suara Buddha Nirwana Chen Yang mengguncang suara Buddha Nirwana dengan penuh semangat Apakah kamu mendengarnya? Jangan berpura-pura mati Saya tahu kamu memiliki roh penjaga, kamu harus menyelamatkan Zuyang Yang Bisakah kamu membantu Zuyang Yang? Tanda tanya Berhenti gemetar Tiba-tiba, suara seorang wanita terdengar di telinga Chen Yang Seorang gadis berusia 20-an melayang di udara Bagaimana saya bisa menyelamatkannya? Gadis itu bertanya Sederhana sekali, transfer kekuatan spiritual dalam suara Buddha Nirwana kepadaku Chen Yang berkata, saya perlu menggunakan kekuatan spiritual ini untuk menyelamatkan Zuyang Yang Kamu adalah manusia fana, bagaimana kamu bisa menahan kekuatan spiritual? Gadis itu berkata Saya bisa menggunakan mutiara spiritual Chen Yang berkata, saya menyimpan kekuatan spiritual suara Buddha Nirwana di mutiara Dewa Roh Dan kemudian mentransfer kekuatan spiritual dari mutiara Dewa Roh ke dalam tubuh saya sedikit demi sedikit Dan akhirnya menggunakannya untuk menyelamatkan Zuyang Yang Gadis itu mengangguk Aku berjanji padamu Gadis itu menghilang Pada saat ini, Chen Yang merasa bahwa kekuatan spiritual suara Buddha Nirwana sedang dimasukkan ke dalam manik dewa spiritual Suara Buddha Nirwana adalah artefak, bukan horcrux Selama ribuan tahun, suara Buddha Nirwana suara menyerap energi spiritual langit Dan bumi dan diubah menjadi kekuatan spiritual Kekuatan spiritual yang terkandung di dalamnya tidak dapat dibandingkan dengan bahan obat Setelah kekuatan spiritual suara Buddha Nirwana dimasukkan ke dalam mutiara Dewa spiritual Su Eling terbangun terakhir kali Su Eling menghabiskan mutiara Dewa Roh untuk membantu Chen Yang Energi spiritual di dalam akhirnya tertidur lelap Tanpa diduga, setelah menerima kekuatan spiritual dari suara Buddha Nirwana Su Eling akan terbangun Setelah Chen Yang merasakan Su Eling bangun Senyuman bangga muncul di sudut mulutnya Chen Yang sengaja ingin menyerap kekuatan spiritual dari suara Buddha Nirwana Meskipun ini agak tidak tahu malu, siapa yang bisa menahan godaan artefak Su Yang Yang, aku disini untuk menyelamatkanmu Aku pasti tidak ingin memanfaatkanmu dan berbohong padamu Chen Yang menekankan tangannya ke dada Su Yang Yang Pada saat ini, dia sedang mentransfer kekuatan spiritualnya ke dalam tubuh Su Yang Yang Kekuatan spiritual ini puluhan kali lebih murni daripada energi sejati Setelah Su Yang Yang memperoleh kekuatan spiritual Chen Yang Dan menggabungkannya dengan jarum 64 Yin dan yang milik Chen yang sebelumnya Lukanya sembuh dengan cepat Jantung yang paling kritis juga telah diperbaiki Pada saat ini, Chen Yang akhirnya menghela nafas lega Dia menarik tangannya kembali Saat ini, suara Buddha Nirwana telah kehilangan kilaunya Tangan Chen Yang menyentuh suara Buddha Nirwana Jangan khawatir, saya akan memberitahu Su Yang Yang Untuk membawa Anda ke tempat-tempat dengan energi spiritual yang melimpah Sehingga Anda dapat menyerap lebih banyak energi spiritual di sana Su Yang Yang adalah seorang pangeran dan pasti akan membantu energi spiritualmu dengan cepat Apakah ini bagus? Suara Su Eling berdering Su Eling berdiri di depan Chen Yang dengan telanjang kaki dan tanpa pakaian Su Eling sangat cantik Semua hal indah di dunia ini tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan Su Eling Jika memang ada peri di dunia ini, dia akan terlihat seperti Su Eling Begitu Chen Yang melihat Su Eling Dia memeluk Su Eling dengan kedua tangannya dan tidak bisa menahan kegembiraannya Kamu akhirnya bangun Kupikir kamu tidak akan bangun Aku berjanji tidak akan pernah meletakkan isi mutiara Dewa Roh di masa depan Energi spiritual habis dan aku tidak akan membiarkanmu tertidur lagi Jangan memelukku terlalu erat, kata Su Eling Memelukmu secara erat Ketika Chen Yang mendengar kata-kata Su Eling, dia tiba-tiba terkejut Dia benar-benar memeluk Su Eling Chen Yang tiba-tiba memeluk Su Eling Roh salju adalah roh penjaga dan tidak boleh ada yang menyentuh roh salju Tapi sekarang, Su Eling dipeluk Chen Yang Pada saat itu, Chen Yang dengan cepat melepaskan tangannya Aku, dot aku tidak tahu kalau aku bisa memelukmu Bukankah kamu adalah roh penjaga Roh penjaga juga bisa muncul Itu hanya masalah apakah kamu mau atau tidak Kata Su Eling Ketika Chen Yang melihat Su Eling telanjang saat ini Dia hendak melepas pakaiannya dan mengenakannya untuk Su Eling Tapi Su Eling menghilang Su Eling muncul hanya untuk memberitahu Chen Yang bahwa dia sudah bangun Manik Dewa spiritual menyerap sebagian besar kekuatan spiritual suara Buddha Nirwana Dan suara Buddha Nirwana menjadi redup Tiba-tiba, Su Eling yang pindah Pada saat ini, Chen Yang akhirnya menghela nafas lega Meskipun Chen Yang sangat yakin dengan keterampilan medisnya Bagaimanapun juga, Su Eling yang kali ini jantungnya terluka Dan Chen Yang tidak dapat menjamin bahwa dia dapat menyelamatkannya Sekarang dia melihat Su Eling yang akhirnya hidup Chen Yang akhirnya menghela nafas lega Bangun saja, keterampilan medis saya memang luar biasa Su Yang Yang, jika Anda ingin berterima kasih kepada saya karena telah menyelamatkan hidup saya Anda dapat mempertimbangkan untuk memberi saya puluhan juta Saya tidak keberatan dengan uangnya Chen Yang sedikit bangga Sambil memegangi Su Yang Yang, aku menyentuh tubuhnya dengan ringan Ini terasa menyenangkan Chen Yang tiba-tiba merasa tangannya lembut Dalam sekejap, pikiran Chen Yang berdengung Dia lupa bahwa Su Yang Yang bukanlah laki-laki Dia hanya menyuntik Su Yang Yang dan melepas semua pakaiannya dari tubuh bagian atas Karena dia menyelamatkan Su Yang Yang Chen Yang terbawa suasana dan menyentuh bagian yang tak tersentuh Saat ini, Su Yang Yang tiba-tiba duduk Su Yang Yang, izinkan saya menjelaskannya kepada Anda Saya, saya, saya Sebelum Chen Yang menyelesaikan kata-katanya Su Yang Yang sudah mengangkat tangannya Bentak, Su Yang Yang menamparkan wajah Chen Yang Aku akan membunuhmu Fiuh, aura pembunuh tiba-tiba keluar dari Su Yang Yang Begitu dia mengulurkan tangan Dia hendak mendapatkan suara Buddha Nirwana Tetapi tiba-tiba dia teringat bahwa dia belum mengenakan pakaian Su Yang Yang berteriak Di mana pakaianku? Ini, Chen Yang melemparkan baju Su Yang Yang Su Yang Yang menangkapnya Saat ini, Wang Yuksi dan Gu Bingki bergegas masuk dari luar Mereka berdua berada di luar dan bergegas masuk ketika mendengar teriakan Su Yang Yang Begitu dia bergegas masuk Dia melihat Su Yang Yang bertelanjang dada dan hendak mengenakan pakaian Ketika Wang Yuksi melihat Su Yang Yang duduk Dia menjadi bersemangat di depan Su Yang Yang dan memeluk Su Yang 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 Yang, senang sekali kamu masih hidup Saya pikir kamu sudah mati Tanda seru petik 2 Lepaskan Biarkan aku pakai baju dulu Su Yang Yang belum mengenakan pakaiannya Tiba-tiba dia dipeluk oleh Wang Yuksi Su Yang Yang berkata Aku ingin memakai pakaian Ah, aku lupa Wang Yuksi kemudian teringat Su Yang Yang tidak mengenakan pakaian apapun Dia segera melepaskan tangannya dan menatap Chen Yang Jangan lihat Aku sudah melihat semuanya Kata Chen Yang ringan Gu Bingki tiba-tiba berdiri di depan Chen Yang Menghalangi pandangan Chen Yang Dia seorang wanita Kamu seorang pria Itu tidak terlihat bagus Bingki, apakah kamu cemburu? Chen Yang dihalangi Gu Bingki ketika dia melihat itu Tatapannya membuatnya tertawa Dia mengulurkan tangan kanannya untuk memeluk pinggang Gu Bingki Sebelum tangan Chen Yang menyentuh pinggang Gu Bingki Aura pembunuh tiba-tiba menghantamnya Su Yang Yang telah selesai berpakaian Dia mengambil suara Buddha Nirwana Di tangan kanannya dan berteriak dengan kejam Kamu orang yang tidak tahu malu Kamu benar-benar membuatku terhina Aku akan membunuhmu sekarang Ding dong Su Yang Yang mengguncang suara Buddha Nirwana Ekspresi Wang Yuksi berubah drastis Dia tahu kekuatan Suara Buddha Nirwana Zuyang Yang benar-benar marah dan memiliki niat membunuh terhadap Chen Yang Dia dengan cepat membujuknya Yang Yang Kamu tidak boleh membunuh Chen Yang Dia yang menyelamatkan hidupmu Tanda seru petik 2 Sebelum Wang Yuksi dapat menyelesaikan kata-katanya Dia tiba-tiba mendengar Gu Bingki berkata dengan ragu Nirvana suara Buddha tidak memiliki kekuatan Itu benar Wang Yuksi akhirnya sadar kembali Dia dengan jelas mendengar Suara Buddha Nirwana Tetapi rasanya seperti nada dering biasa Tidak sekeras sebelumnya Sebelumnya Suara Buddha Nirwana membuat orang merasa hampa dan pikiran menjadi murni Namun suara Buddha Nirwana saat ini sangatlah biasa Bagaimana ini mungkin Zuyang Yang mengguncangnya lagi Tetapi hasilnya masih sama Bahkan jika Anda seorang pangeran Saya harus mengatakan bahwa Anda akan membalas kebaikan dengan kebencian Chen Yang memutar matanya kepada Zuyang Yang Saya menyelamatkan hidup Anda Tahukah Anda bahwa hati dan bahu Anda tertembak Aku kelelahan Butuh energi sejatiku untuk menyelamatkanmu Aku dapat mengatakan bahwa tidak ada orang lain di dunia ini yang bisa menyelamatkanmu Kecuali aku Chen Yang Ketika Zuyang Yang mendengar kata-kata Chen Yang Dia melihat ke arah Wang di sebelahnya Yuxi bertanya Yuxi, apakah dia benar-benar menyelamatkanku? Ya, Wang Yuxi berkata Tentu saja Terima kasih kepada Gu Bingqi karena telah membekukanmu dengan es hitam Jika tidak, kamu tidak akan pernah bisa datang ke istana es Istana es Bukankah ini Hotel Kastil? Zuyang Yang menyadari bahwa tempat ini sangat aneh Dan sangat dingin sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyelangkan tangannya Ini adalah istana es tempat tinggal Gu Bingqi Wang Yuxi berkata Ini adalah rencana Chen Yang Dia khawatir jika dia memberi Anda suntikan untuk menyelamatkan hidup Anda di Castle Hotel Rahasia Anda akan terekspos Jadi Anda dibawa ke istana es Ketika Zuyang Yang mendengar ini Dia melirik ke arah Chen Yang Yuxi Tapi dia hanya mengambil kesempatan untuk menyentuh payudaraku Tanda seru petik 2 Sebelum Zuyang Yang selesai berbicara Chen Yang sudah berkata terlebih dahulu Zuyang Yang, jangan memfitnah saya Untuk menyelamatkan hidup Anda Saya memberi Anda 60 jarum yin dan yang Ini tidak cukup Saya juga harus menyuntikkan semua energi spiritual ke dalam tubuhmu Dan digabungkan dengan 64 jarum yin dan yang Untuk menyembuhkan jantungmu Aku terpaksa meletakkan tanganku di dadamu karena disitulah Gerbang denyut nadi Saat ini, Chen Yang harus membuat Zuyang Yang percaya bahwa dia mencoba menyelamatkan Zuyang Yang Saya tidak sengaja menyentuh tubuh Zuyang Yang Jika tidak, Zuyang Yang pasti akan membunuhnya Ketika Zuyang Yang ragu Wang Yuxi segera berkata Yang Yang, lukamu benar-benar sudah sembuh Lukanya sudah hilang Zuyang Yang terkejut dan segera menunduk Dan tentu saja dia melihat lukanya telah sembuh Dia ingat dengan jelas bahwa dia tertembak di jantungnya Tetapi sekarang, tidak ada luka yang terlihat di sana Memang baik-baik saja Zuyang Yang memandang Chen Yang Aku ceroboh tadi Tapi tidak peduli apa yang kukatakan Aku tetaplah seorang pangeran Tanda seru petik 2 Biarkan aku perjelas Kamu adalah seorang putri Bukan seorang pangeran Chen Yang berkata Hanya ada sedikit dari kita di sini yang tahu Jadi kamu tidak perlu menyembunyikan apapun Kamu harus lebih jujur Zuyang Yang menggigit bibir merahnya Dan berkata perlahan Aku Saya adalah pangeran Kapanpun Saya akan mengingatkan diri sendiri Bahwa saya adalah pangeran Oke Kamu adalah pangeran Chen Yang mendengar kata-kata Zuyang Yang Dan berkata Saya tidak akan berdebat dengan Anda Singkatnya Saya menyelamatkan hidup Anda Saya akan memberi Anda waktu Untuk memikirkan bagaimana Anda Bisa berterima kasih kepada saya Puluhan juta tidak terlalu sedikit bagi saya Dan miliaran tidak terlalu banyak bagi saya Berita bahwa Zuyang Yang tertembak Sampai ke telinga Wu Wenyang Wu Wenyang segera bergegas ke rumah Gu Zen Hong Bersama orang-orangnya Bagaimana kabar pangeran cilik Wu Wenyang langsung bertanya ketika Dia melihat Gu Zen Hong Ini Gu Zen Hong tidak tahu harus menjawab apa Setelah Chen Yang membawa pangeran cilik Ke istana es Gu Bingki Dia melarang siapapun mendekati istana es Gu Zen Hong juga tidak mengetahui situasinya Wu Wenyang seperti semut di panci panas Bagaimana mungkin ada orang yang berani Menyerang pangeran cilik di kota Zhonghai Tidak peduli apa Kita harus menangkap mereka Ngomong-ngomong Grandmaster Gu Ku dengar kamu terluka Bagaimana kabarmu sekarang Wu Wenyang tidak menyebutkannya Tetapi ketika dia menyebutkannya Gu Zen Hong merasakan sakit Yang tak dapat dijelaskan di sana Chen Yang memberinya suntikan Meskipun tidak ada rasa sakit di sana Tidak pasti apakah Gu Zen Hong Bisa mendapatkan kembali kejantanannya Gu Zen Hong merasa sangat sedih Kepala Wu Terima kasih atas perhatian Anda Gu Zen Hong berkata Saya pasti akan beristirahat dengan baik Sambil berbicara Chen Yang membawa Zhu Yi keluar dari istana es Melihat penampilan Chen Yang Dia berencana untuk pergi Dokter Chen Wu Wenyang berteriak dengan cepat Chen Yang berhenti dan memandang Wu Wenyang Wu Wenyang tiba di depan Chen Yang Dan bertanya dengan tergesa-gesa Bagaimana kabar pangeran Dia Bagus sekali Chen Yang berkata Apakah semuanya baik-baik saja Jika saya mengambil tindakan Apakah akan terjadi sesuatu padanya Chen Yang berkata Namun Pangeran cilikmu agak pelit Pelit Wu Wenyang terkejut dan menatap Chen Yang Bukankah aku menyelamatkan nyawanya Pangeran cilik bahkan tidak mau memberiku puluhan juta Chen Yang menggelengkan kepalanya Orang ini terlalu pelit Dan aku tidak akan pernah mau menyelamatkannya lagi di masa depan Wu Wenyang memegang tangan Chen Yang Dokter Chen Anda menyelamatkanku kali ini Aku berhutang budi padamu Ketua Wu Saya ingat apa yang Anda katakan Setelah Chen Yang mengatakan ini Dia membawa Zhu Yiyi kembali ke mobil Tuan muda Kita akan pergi kemana Zhu Yiyi bertanya Tentu saja aku akan pulang Chen Yang memandang Zhu Yiyi dan berkata Kamu belum pernah ke Tang Yuan tempat saya tinggal Saya akan mengajak Anda menemui mantan istri saya Tang Sueyun Tang Sueyun Zhu Yiyi berhenti sejenak ketika dia mendengar nama itu Saya mendengar gurunya menyebut Tang Sueyun Kenapa dia menyebut Tang Sueyun Chen Yang bertanya Saya tidak yakin tentang ini Zhu Yiyi berkata Kamu bisa bertanya pada King Long Dia mengenal gurunya lebih baik dariku King Long Setelah Chen Yang mendengar Zhu Yiyi menyebut King Long Dia tiba-tiba teringat pada Leyan Sudahkah Anda bertanya kepada King Long tentang perawat wanita Leyan Saya bertanya pada King Long Setelah menerima panggilan telepon Perawat wanita itu berubah pikiran dan kembali ke kota Zhonghai bersama suaminya Zhu Yiyi berkata Tidak ada yang bisa kami lakukan mengenai masalah ini Mereka memilih untuk mati sendiri Dan tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka Chen Yang menghela nafas pelan Saya tidak tahu apa yang saya pikirkan Saya benar-benar berpikir bahwa saya akan hidup setelah saya kembali Namun, saya penasaran mengapa ibu hantu Gu Yue membiarkan saya pergi Apa karena ada nafas ayahku di dalam tubuhku Ngomong-ngomong Kamu bilang ayahku menghilang setelah dia pergi ke kota kekaisaran Ya, Zhu Yiyi mengangguk Itu artinya setelah dia menyelamatkanku di kota Zhonghai Dia pergi ke kota kekaisaran dan belum ada kabar Chen Yang berkata Kalau begitu saya akan pergi ke kota kekaisaran untuk menyelidikinya Begitu Zhu Yiyi mendengar bahwa Chen Yang berkata dia akan pergi ke kota kekaisaran Dia buru-buru bertanya, Tuan Muda, Anda akan pergi ke kota kekaisaran untuk mencari tahu tentang hilangnya tuannya Tanda tanya, saya belum memutuskan untuk pergi ke kota kekaisaran Chen Yang berkata, saya berjanji kepada orang lain untuk pergi ke akademi elit kerajaan Tetapi saya telah menundanya sejak lama Sekarang saya akan menggunakan kesempatan ini untuk pergi ke kota kekaisaran untuk menyelidiki urusan ayah saya Meskipun dia tidak membesarkanku, dia pernah menyelamatkanku Jika kamu melewatiku, kamu punya alasan untuk memeriksa keberadaannya Kalau begitu aku akan pergi juga Kata Zhu Yiyi Kamu dan Qinglong bisa mengikutiku ke kota kekaisaran Tapi kamu tidak bisa tinggal bersamaku Chen Yang berkata Saya tidak ingin mencolok Jadi begitu Zhu Yiyi memandang Chen Yang dan tiba-tiba tertawa Tuan Muda, saya khawatir Anda memiliki tujuan lain untuk pergi ke kota kekaisaran kali ini Bukan Tujuan lain Misalnya, dengan dua putri Ada sesuatu dalam kata-kata Zhu Yiyi Zhu Yang Yang juga seorang wanita Meskipun Chen Yang tidak memberitahu Zhu Yiyi tentang masalah ini Zhu Yiyi dapat menebaknya Zhu Yiyi sangat pintar Tidak ada masalah rahasia yang tidak diketahui oleh Zhu Yiyi Chen Yang melirik ke arah Zhu Yiyi dan berkata Hanya ada satu putri Dan yang itu adalah pangeran Zhu Yiyi Ingat kata-kataku Ya, Zhu Yiyi setuju Tang Yuan Begitu mobil Chen Yang tiba di depan pintu Chen Yang melihat pengurus rumah tangga di depan pintu Meminta seseorang melepas pelakat Tang Yuan di pintu Hati-hati Jangan merusaknya Hati-hati di sana Ya, itu dia Tanda seru Chen Yang keluar dari mobil Pamanan Apa yang kamu lakukan? Begitu Pamanan melihat Chen Yang Dia bergegas dan berkata Wanita tertua meminta saya untuk menurunkannya Meskipun Tang Suiyun sudah menjadi nyonya Tang Yuan Pamanan biasa memanggil wanita tertuanya Dan tidak bisa mengubahnya untuk sementara waktu Plakatnya rusak Chen Yang bertanya Tidak, saya baru memasangnya belum lama ini Tidak rusak Pamanan berkata Wanita tertua mengundang seorang ahli Feng Shui untuk kembali Ketika ahli Feng Shui melewati pintu Dia berkata bahwa pelakat Tang Yuan, keluarga kami tidak bagus dan mempengaruhi Feng Shui Jadi wanita tertua mengatur agar saya menurunkan pelakat itu Chen Yang tertawa ketika mendengar kata-kata Pamanan Ahli Feng Shui ini cukup menarik Tapi dia tidak suka pelakatnya Siapa namanya? Nama keluarganya panjang Saya tidak tahu nama spesifiknya Tapi saya mendengar wanita tertua memanggilnya Tuan Long Kata Pamanan Aku tahu Chen Yang melihat ke pelakat itu dan berkata Nama pelakat ini cukup bagus Gantungkan kembali Tunggu sebentar Ketika Pamanan mendengar kata-kata Chen Yang Dia berhenti Tetapi wanita tertua meminta saya untuk menurunkan pelakat itu Pamanan Dengarkan aku dan gantung kembali pelakatnya Chen Yang berkata Tidak ada masalah dengan Feng Shui keluarga Tang kami Dan tidak ada masalah dengan pelakat ini Saya tidak tahu apakah Tang Shui Yun meminum obat yang salah Tetapi dia sebenarnya meminta seorang ahli Feng Shui untuk periksa Feng Shui Biarkan aku pergi dan melihatnya Chen Yang mengambil satu langkah dan pergi Zhu Yiyi mengikuti di belakang Chen Yang Tepat ketika dia hendak masuk Pamanan menghentikannya Nona, siapa kamu? Pamanan? Namanya Zhu Yiyi Dia, sepupuku Chen Yang berkata Mereka semua adalah anggota keluarga Jadi kamu tidak perlu mengkhawatirkan mereka Bagus Pamanan setuju Zhu Yiyi mengambil dua langkah dengan cepat dan menyusul Chen Yang Tuan Muda Mengapa anda mengatakan saya sepupu anda? Kamu tidak bisa mengatakan bahwa kamu adalah bawahan ayahku Kan? Jangan panggil saya, Tuan Muda Sepanjang hari Itu akan membuat orang curiga Chen Yang berkata Ayo lakukan ini Aku akan menjadi sepupumu Dan kamu akan menjadi sepupuku Mulai sekarang Kamu akan memanggilku sepupu Tuan kecil Panggil sepupu Kata Chen Yang Sepupu Zhu Yiyi berteriak Chen Yang dan Zhu Yiyi datang ke aula Saya melihat seorang pria berusia tiga puluhan duduk di sofa di aula Minum teh Tang Sueyun mengenakan gaun hitam lengan pendek yang menakjubkan dan duduk di hadapan pria itu Ketika Chen Yang masuk, Tang Sueyun segera berdiri dan berkata Kamu kembali Nada suara Tang Sueyun sepertinya khawatir Chen Yang tidak akan kembali Tang Sueyun, mendengarkan nada kata-katamu Apakah kamu khawatir aku tidak akan kembali? Chen Yang bertanya sambil tersenyum Mendengar kata-kata Chen Yang, kilatan kepanikan melintas di mata Tang Sueyun Seolah-olah Chen Yang telah menebak apa yang dia pikirkan Dia segera meraih lengan Chen Yang dan menyangkalnya Jangan pikirkan itu Aku tidak memikirkannya Chen Yang tersenyum Jangan terlalu banyak berpikir Ayo, izinkan saya memperkenalkan kepada anda Sepupu saya Suyi Sepupu Tang Sueyun mendengar kata-kata Chen Yang dan menatap wajah Suyi Dia tidak mirip denganmu Kalau kami tidak mirip Kami bukan menjadi sepupu Begitu Tanya Chen Yang Tidak Tang Sueyun menyangkal Aku hanya tidak menyangka kamu akan memiliki sepupu lagi Ini sangat tidak terduga Suyi berinisiatif untuk menghubungi dan berkata Saya Suyi, Tang Sueyun Halo Tang Sueyun berjabat tangan dan menatapnya lagi Tang Sueyun menyapu tubuhnya Menempelkan bibirnya ke telinga Chen Yang Dan bertanya Saya merasa dia mengenal saya Apakah anda mengatakan hal buruk tentang saya di depannya? Tidak Chen Yang tersenyum Kamu berhenti memikirkannya Chen Yang mendatangi pria berusia 30-an Duduk Dan melirik pria itu Sueyun Siapa ini? Tang Sueyun duduk di sebelah Chen Yang Dan merangkul lengan Chen Yang Dia adalah Master Long dari Sekte Tianshi Chen Yang bertanya dengan ragu Sekte Tianshi Aku belum pernah mendengarnya Apa fungsinya? Begitu Chen Yang mengatakan ini Guru Long wajahnya menjadi gelap Dan dia berkata dengan tidak senang Sekte Tianshi kami memiliki sejarah ribuan tahun Berspesialisasi dalam Feng Shui Dan mengubah nasib orang Tang Sueyun berkata dengan cepat Chen Yang Master Long benar-benar akurat Chen Yang mendengarkan Ketika Tang Sueyun mengatakan ini Dia berkata dengan tenang Tang Sueyun Ketika saya kembali tadi Saya melihat bahwa pelakat di pintu telah dilepas Mungkinkah anda ingin mengganti pelakat itu? Ya Tang Sueyun berkata Tuan Long berkata bahwa Tang Yuan kita perlu mengganti nama kita Alasan mengapa begitu banyak hal terjadi pada keluarga Tang Terkait dengan nama keluarga Tang kita Oleh karena itu Kita perlu mengubah nama dan mengubah tata letaknya Hanya dengan cara ini kita dapat mengubah Feng Shui keluarga Tang kita Dan kita berdua bisa Bisa kembali bersama Haha Ketika Chen Yang mendengar perkataan Tang Sueyun Dia tidak bisa menahan tawa Tang Sueyun Kamu pasti tidak akan percaya bahwa Hanya dengan mengganti nama kita bisa membuat kita menikah lagi Kan Menurutku kamu benar-benar sakit dan perlu perawatan medis Ups Tanda seru Begitu Chen Yang mengatakan ini Tang Sueyun mengulurkan tangannya dan memutar kaki Chen Yang dengan keras Apa yang kamu bicarakan Sakit Chen Yang tidak menyangka Tang Sueyun akan langsung menggerakkan tangannya Dia memegangnya tangan Tang Sueyun dan memandang ke arah Tang Sueyun Tang Sueyun, biarku beritahu Yang disebut ahli Feng Shui ini adalah pembohong pada pandangan pertama Alasan mengapa keluarga Tang seperti ini tidak ada hubungannya dengan Feng Shui Tapi beruntung Adapun kita berdua Itu tidak ada hubungannya dengan Feng Shui disini Lancang Begitu Chen Yang selesai berbicara Guru Long memarahinya Beraninya kamu menyebut saya pembohong Saya adalah murid dari Sekte Tianshi Tahukah Anda bahwa Duan Kilin adalah paman saya Tanda seru petik 2 Tunggu sebentar Chen Yang menyelam Master Long ketika dia mendengar Master Long menyebut Duan Kilin secara langsung Saya tidak mendengar dengan jelas sekarang Anda bilang Duan Kilin adalah pamanmu Itu benar Master Long He berkata dengan bangga Duan Kilin adalah kebanggaan Sekte Tianshi kami Dia dan guruku sama-sama lahir di Sekte Tianshi Tuanku tetap tinggal dan menjadi pemimpin Paman Duan Kilin pergi ke kota Kekaisaran untuk menghususkan diri dalam menampilkan Feng Shui kepada keluarga kerajaan Izinkan saya memberitahu Anda Sangat sedikit orang yang telah melihat wajah asli paman saya Duan Kilin Dia seperti naga yang melihat kepalanya tetapi tidak pernah melihat ekornya Orang biasa tidak dapat mengundangnya Berapa kali saya bertemu paman saya Duan Kilin Setiap kali saya melihatnya, saya mendapat banyak manfaat Tanda seru petik 2 Duan Kilin adalah pamanmu Ketika Tang Sueyun mendengar kata-kata Tuan Long Matanya bersinar karena kegembiraan Tuan Long, Anda belum pernah menyebut hal ini sebelumnya Huh, kenapa kamu perlu menyebutkan hal semacam ini? Master Long tampak bangga Jika saya menyebutkan nama paman saya di mana-mana Orang lain akan berpikir bahwa Saya tidak memiliki kemampuan dan ingin mencari nafkah dengan mengandalkan pada pamanku Tapi aku tidak tega nasib malang orang ini Tuan Tang, aku juga melewati rumahmu dan melihat Feng Shui rumahmu tidak bagus Jadi aku mengucapkan beberapa patah kata lagi Tang Sueyun segera berkata kepada Chen Yang Saya bisa membuktikan hal ini Ketika saya sampai di rumah Saya kebetulan bertemu Tuan Long Dia juga lewat di depan pintu kami Setelah beberapa pandangan Dia tahu apa yang terjadi dengan rumah kami Tanda seru Setelah Tang Sueyun mengatakan ini Dia menempelkan bibirnya ke telinga Chen Yang lagi Dia berbisik Saya juga tahu bahwa kita berdua sudah bercerai Dia berkata Bahwa keretakan dalam hubungan kami disebabkan oleh Feng Shui yang buruk Saya memikirkannya dan apa yang dikatakan Guru Long masuk akal Ketika kami pergi Kemudian Feng Shui keluarga Tang menjadi pasif Dan hubungan kami memburuk Sebelumnya Hubungan kita berdua selalu sangat baik Chen Yang memeluk Tang Sueyun Dasar bodoh Menurutmu kamu hanya percaya saja Hal-hal tentang keluarga Tangmu telah tersebar di internet sejak lama Semua orang tahu apa yang terjadi Lupakan saja Jangan bicara lagi Chen Yang mengeluarkan ponselnya dan mencari nomor teleponnya Apa yang sedang kamu lakukan? Tang Sueyun bertanya Biarkan saya mencari nomor ponsel Duan Kilin Orang ini memberi saya nomor ponsel dan saya tidak tahu di mana dia melemparkannya Chen Yang bergumam Mana nomor itu? Duan Kilin Apakah Anda kenal dia? Tang Sueyun bertanya Ceritanya panjang Aku akan bicara denganmu nanti Melihat Tang Sueyun tidak ingat apa yang terjadi di rumah sakit Songhai Chen Yang tidak mau repot-repot menjelaskan kepada Tang Sueyun Dia akhirnya menemukan nomor ponsel Duan Kilin Chen Yang memutar nomor itu di depan Master Long Duan Kilin Kamu di mana? Mandi Duan Kilin berkata Apakah kamu ingin ikut dengan kami ke kota Songhai? Tentu saja Kata Duan Kilin Kalau begitu datanglah Chen Yang berkata Saya di rumah Tang Sueyun Yang merupakan vila keluarga Tang asli di Longshan Bisakah Anda datang 10 menit lagi? 10 menit Saya bisa naik helikopter Duan Kilin He berkata Tetapi apakah keluarga Tang memiliki landasan pendaratan helikopter? Vila keluarga Tang cukup luas Datang saja dengan helikopter Saya akan menunggumu di sini Setelah Chen Yang selesai berbicara Dia menutup telepon-telepon dan berkata padanya dengan ringan Tuan Long berkata Tunggu 10 menit Duan Kilin akan datang dengan helikopter Chen Yang meletakkan ponselnya Ketika dia mengatakan bahwa Duan Kilin akan segera datang dengan helikopter Tuan Long sebenarnya tertawa Kamu bilang pamanku akan segera terbang ke sini? Ya, Chen Yang berkata dengan pasti Dia berjanji akan tiba di sini dalam waktu 10 menit Tetapi mengingat beberapa keadaan yang tidak terduga 15 menit sudah cukup Haha, Tuan Long tertawa lagi Matanya menatap Chen Yang, biarku beritahu Pamanku Duan Kilin saat ini berada di kota kekaisaran Bukan kota Zhonghai Apakah menurutmu 15 menit cukup untuk pergi dari kota kekaisaran ke kota Zhonghai? Mata Chen Yang He memandang Master Long dan berkata dengan tenang Jangan khawatir, kataku 15 menit sudah cukup Ketika Master Long mendengar kata-kata Chen Yang Dia tiba-tiba mengambil ponselnya dan menelpon Paman, ini aku Apakah kamu di kota kekaisaran? Tuan Long memanggil pamannya Duan Kilin Tepat ketika Tuan Long memanggil Duan Kilin Bibir Tang Sueyun mendekati telinga Chen Yang dan berbisik Tuan ini benar-benar mampu Berhentilah berkelahi dengannya dan minta dia menunjukkan Feng Shui keluarga Tang Baru-baru ini, keluarga Tang memang kurang beruntung Kamu tidak percaya padaku Tanya Chen Yang Bukannya aku tidak percaya Hanya saja Hanya saja kamu meminta Duan Kilin datang dengan helikopter dalam 10 menit Itu agak berlebihan Ketika Tang Sueyun mengatakan ini Dia khawatir bahwa Chen Yang akan marah Jadi dia menambahkan Aku masih percaya padamu sebelumnya Lagi pula Kamu jarang menyombongkan diri Kalau begitu teruslah percaya padaku Kata Chen Yang Saat ini Tuan Long telah meletakkan ponselnya Paman saya masih di kota kekaisaran Saya baru saja berbicara dengannya melalui telepon Dan mengatakan kepadanya bahwa Anda ingin dia datang ke sini dalam waktu 10 menit Paman saya sangat marah Jika Anda segera meminta maaf Paman saya tidak akan melanjutkan masalah ini Bagaimana jika saya tidak meminta maaf? Chen Yang bertanya sambil tersenyum Kalau begitu Tunggu saja kamu akan ditunutu Tuan Long berkata dengan marah Paman saya saat ini sedang melakukan Feng Shui untuk keluarga kerajaan Dan merupakan ahli Feng Shui untuk keluarga kerajaan Pikirkan konsekuensinya bagi diri Anda sendiri Saat mereka berbicara Tiba-tiba mendengar suara helikopter Helikopter itu terbang dari kejauhan Nona Ada helikopter terbang menuju vila kami Tang Xiaohu buru-buru datang ke Tang Shui Yun dan melapor ke Tang Shui Yun Helikopter Tang Shui Yun tidak menyangka akan ada helikopter yang terbang di atasnya Dia memandang Chen Yang dan berkata Apakah itu benar-benar helikopter Tuan Duan Kilin? Kamu membiarkan helikopter itu mendarat Tahukah kamu apakah itu Duan Kilin? Chen Yang menepuk pantat elastis Tang Shui Yun Ayo keluar dan lihat Tuan Long kamu juga harus ikut Tuan Long berdiri Bahkan jika kamu tidak memberitahuku Aku akan melakukannya jika kamu mau untuk melihat apa yang disebut Duan Kilin dengan mata kepalamu sendiri Aku akan segera mengungkap kebohonganmu Chen Yang tersenyum Kalau begitu ikuti aku Di halaman Tang Yuan Sebuah helikopter sedang mendarat Tang Shui Yun dan Chen yang berdiri di dekatnya Dan angin yang dibawa oleh baling-baling helikopter yang berputar bertiup ke arah Tang Shui Yun Chen Yang mengulurkan tangan dan memeluk Tang Shui Yun dalam pelukannya Setelah helikopter mendarat Duan Kilin turun dari helikopter Dokter Chen Saya di sini Duan Kilin datang ke depan Chen Yang Merentangkan tangannya Dan memeluk Chen Yang dengan hangat Saya baru saja mandi Dan Anda tiba-tiba memanggil saya Jadi saya segera bergegas Duan Kilin berkata Jika Anda tidak memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan Maka Anda harus membiarkan Saya membayar perjalanan saya di sini Tahukah Anda bahwa saya bisa terbang setidaknya ratusan ribu per perjalanan Ratusan ribu Terbang saja Anda berbohong kepada saya Ketika Chen Yang mendengar kata-kata Duan Kilin Dia mendengus dingin Apakah kamu membeli helikopter hanya untuk pamer Helikopter itu mahal sekali Jangan bicara soal biaya perawatan Mari kita bicara soal supirnya Biayanya ratusan ribu sebulan Duan Kilin berkata Ini masih uang pokok Dalam keadaan normal Saya tidak datang dengan helikopter Terlalu mahal Bukankah kamu seorang ahli feng shui Kamu pasti banyak uang Kata Chen Yang Ahli feng shui juga manusia Berapa banyak yang bisa saya hasilkan dalam satu waktu Tidak seperti dokter Chen Yang bisa mendapatkan jutaan hanya dengan memberikan suntikan Anda sebenarnya tidak merawat pasien Tetapi Anda menghasilkan uang Wajah Duan Kilin penuh dengan rasa iri Jika saya tahu bahwa menjadi dokter itu sangat menguntungkan Saya akan belajar kedokteran saat itu Mengapa saya harus menjadi ahli feng shui Benar-benar tidak menguntungkan Begitu Duan Kilin melihat Chen Yang Dia mengeluh di depan Chen Yang Duan Kilin Jangan mengeluh di depanku dulu Chen Yang menunjuk ke arah Master Long Apakah kamu kenal orang ini Siapa? Ketika Duan Kilin melihat Master Long Dia mengerutkan kening dan berkata Saya tidak mengenalnya Dia mengaku keponakanmu Kata Chen Yang Keponakanku Ayolah Saya tidak punya saudara laki-laki Duan Kilin mendatangi Master Long dengan galak Dan meraih kerah pakaian Master Long dengan tangan kanannya Kamu ingin merusak reputasiku Kan? Kamu? Lepaskan Tuan Long ditarik kerah bajunya oleh Duan Kilin Dia segera meminta Duan Kilin untuk melepaskannya dan mundur dua langkah Siapa kamu? Duan Kilin Ketika Tuan Long mendengar perkataan Duan Kilin Dia mencibir dan berkata Kamu pembohong? Kamu berani menyebut dirimu pamanku Duan Kilin Saya akan memanggil polisi dan menangkapmu sekarang Ketika Kilin mendengar ini Dia tertawa dengan marah Dia belum pernah menemui hal seperti ini Apakah semua pembohong zaman sekarang begitu berani? Kamu ingin memanggil polisi? Kalau begitu segera panggil polisi Aku akan menunggumu di sini Duan Kilin mengomel Jika kamu tidak memanggil polisi Aku yang akan memanggil polisi Aku tidak menyangka suatu hari nanti kamu akan benar-benar berbohong padaku Aku sangat marah Master Long memegang ponselnya di tangannya Dan ketika dia hendak menelpon Tiba-tiba ponselnya berdering Tuan Long segera menjawab telepon Tuan, saya Long Xiaofei Saya di Tang Yuan Cepat kemari Suara seorang pria datang dari telepon seluler Tang Yuan Di rumah Tang Sueyun Ya, Long Xiaofei berkata Tuan, izinkan saya memberi tahu Anda Saya bertemu seseorang di sini Tanda seru petik 2 Sebelum Long Xiaofei dapat menyelesaikan kalimatnya Pria ditelepon dengan gugup berkata Xiaofei, saya akan pergi sekarang Kamu ingat, jangan banyak bicara Tang Sueyun adalah orang kaya Rela mengeluarkan uang Kamu tidak boleh bicara omong kosong Aku akan membantumu Panggilan itu segera ditutup Long Xiaofei meletakkan telepon dan memandang Duan Kilin Apakah kamu menyebut dirimu Duan Kilin? Baiklah Ketika tuanku datang Biarkan dia mengeksposmu secara pribadi Siapa tuanmu? Chen yang sangat penasaran Hef Tuanku sungguh luar biasa Ketika Long Xiaofei menyebut tuannya Wajahnya penuh kebanggaan Tuanku adalah Xiao Tianxi Kepala Sekte Tianxi Xiao Tianxi Siapa nama lengkapnya? Chen yang bertanya Kamu tidak berhak mengetahui nama lengkap tuanku Long Xiaofei mendengus dingin Saya hanya merasa tuan Xiao ini terlihat familiar Chen yang berkata sambil tersenyum Jika itu benar-benar orang yang saya kenal Saya khawatir orangnya akan sangat malu Tidak